Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita baik-baik saja. Amen. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan. Apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi dengan Iran yang telah ikut campur untuk menyerang Israel. Bagaimana saudara, banyak yang tewas dan terbakar dan tentaranya dan juga jenderal mati dalam pertempuan. Inilah yang terjadi bagi mereka yang berusaha untuk ikut campur untuk menyerang Israel. Sebab Israel adalah pilihan Tuhan dan tidak terkelakar. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Jenderal Steady tewas di gunung Israel. Iran tarik pasukannya dari Syria. Memang Syria itu menjadi tempat Iran bercokol ingin menghabis Israel. Pempavel dari Perdita ya, puji Tuhan. Ya, ini kawan-kawan ya. Jenderal Sahedi tewas di gunung Israel. Iran tarik pasukan dari Syria. Ini baru dimuat hari ini kawan-kawan. Kamis 25 April 2024 oleh Raditya Andrian Sah. Ya, ini urak-puranda kawan-kawan ya. Markas Iran yang ada di Syria. Dan tidak ada ampun ya, digas habis oleh Israel. Ya, mungkin sebenarnya ini pertanda bahwa Israel sampai saat ini terus melakukan perlawanan kepada Iran. Ya, karena selalu di Syria itu sasaran-sasarannya adalah Iran yang diserang oleh Israel ya. Dan rupanya Iran sudah tidak berani lagi menyerang balik Israel. Dan sudah terbukti setelah Israel menyerang Iran dengan lima drone yang ternyata lima kota di Iran itu rusak ya oleh Israel. Walaupun itu ditutupi oleh media-media Iran. Dan setelah serangan itu Iran sudah tidak berani lagi. Ya, tinggal main omon-omon saja ya. Dan ini generalnya kawan-kawan ya. Ini generalnya yang Amsong ya, Amsiong ya. Yang tewas di Banteo Israel ya kawan-kawan. Ya. Ini lah ya pura-puranda markas Iran di sana. Ya, itu. Ya. Kita kembali ke artikel ini. General Sahedi namanya ya. Tewas di gunung Israel, Iran tarik pasukan dari Syria. Ini kawan-kawan FIFA, militer Iran dikabarkan akan menarik sejumlah pasukannya dari Syria. Pasca seserangan Israel yang menewaskan Brigadir General Muhammad Reza Sahedi ya. Israel membantu Muhammad Reza Sahedi untuk bertemu dengan bidadari ya. Sahedi tewas dalam serangan yang dilancarkan militer Israel ke gedung konsulat Iran di Damascus, Syria. Ya, pada 1 April 2024 lalu, pasca serangan tersebut, Iran merespons dengan meluncurkan operasi true promise ya. Operasi janji sejati dengan sasaran di sejumlah wilayah negara sionis. Tapi itu rupanya gagal. Ratusan drone, roket, dan rudal ditembakkan militer Iran dan diklaim sukses. Ya, itu klaim kosong Iran ya. Ya, rupanya drone-drone itu ya semua tidak mengenai sasaran. Karena semua habis ya. Dihancurkan Israel di udara. Bahkan hanya mencederai salah seorang remaja muslim. Ya, muslim Arab yang ada di Israel kawan-kawan. Sedangkan Iran itu satu jenderalnya tewas dan juga tujuh orang tentaranya tewas ya. Dihabis Israel. Meskipun sampai saat ini data jumlah kerusakan dan korban masih belum diketahui secara jelas. Ya, bukan tidak diketahui. Ya, memang tidak ada kawan-kawan ya. Ya, seorang sumber identitasnya dirahasiakan mengatakan jika Iran akan menarik pasukannya dari Syria. Haha, Iran keok ya. Usai tewasnya Sahedi bersama 10 orang perwira lainnya. Oh, rupanya ada 10 orang ya. Kemarin kan katanya baru cuma 7 ya. Ternyata ini ada 10 orang. Ya, tambah jenderal Sahedi sudah 11 orang. Iran telah memberikan dukungan militer kepada pasukan rezim Syria selama lebih dari 1 dekade perang saudara. Ucap sumber tersebut dikutip FIFA militer dari D News Arab kawan-kawannya. Ya, ini ya kawan-kawannya. Ya, namun serangkaian serangan yang menargetkan komandannya dalam beberapa bulan terakhir ya telah mendorong perubahan kehadirannya kata sumber yang dikabarkan berafiliasi dengan milisi Hezbollah Libanon. Lebih lanjut, sumber tersebut mengatakan sejumlah tentara Iran ditarik dari dua wilayah. Suria yakni provinsi Kuneitra dan Dara. Dimana kedua daerah berbatasan langsung dengan dataran tinggi Golan yang diduduki tentara Israel. Meskipun demikian, Iran akan tetap mempertahankan posisi pasukannya di daerah lain di Suria. Iran menarik pasukannya dari Suria Selatan termasuk provinsi Kuneitra dan Dara yang berbatasan dengan daratan tinggi Golan yang dianeksasi Israel, ujar sumber itu melanjutkan. Lalu, namun keberadaannya pasukan Iran masih akan tetap ada di wilayah lain di negara ini. Sumber itu menambahkan katanya. Namun demikian hingga berita ini diturunkan baik pemerintah maupun militer Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait larikan pasukannya dari Suria. Jadi sebenarnya, penerikan tentara-tentara Iran dari Suria ini buntut ya. Kehancuran yang dilakukan Israel kepada tentara Iran. Dimana salah seorang jenderal dan juga beberapa 10 pasukan lainnya itu tewas dibanti oleh Israel. Dan itulah yang membuat Iran marah kepada Israel. Tapi sayang sekali kemarahan mereka tidak bisa terbalaskan yang justru mereka dipermalukan ya oleh Israel dengan mengirim lima drone tapi sudah membuat Iran puyeng tujuh keliling. Bahkan Iran pernah berkata bahwa kalau Israel berani menyerang balik maka dalam 2 detik atau 20 detik ya katanya ya mereka akan langsung menyerang balik Israel. Tapi semua itu hanya omon-omon belaka dan tidak bisa dibuktikan oleh Iran. Dan inilah kawan-kawan bahkan Abu Janda pernah berkata bahwa barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk dan barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Dan itu adalah sebuah kutipan ayat Alkitab yang dikutip oleh seorang Muslim dan rupanya Abu Janda percaya ya kepada isi Alkitab Hirman Allah yang berkata demikian bahwa yang memberkati Israel akan diberkati yang mengutuk Israel akan terkutuk. Dan kita lihat tanda-tanda kekalahan Iran itu sudah terlihat ya ketika Iran menarik pasukannya mundur dari 2 provinsi yang ada di Syria ini menunjukkan bahwa Iran itu sudah menghaku bahwa dia itu tidak sanggup melawan Israel menghaku kalah ya. Seandainya Iran masih kuat dia tidak akan menarik pasukannya mundur kawan-kawan. Makanya ketika dia menarik pasukannya mundur ini menunjukkan bahwa Iran itu sudah keok. Dan Iran sudah tidak berkutik lagi melawan Israel. Makanya tekat Israel saat ini sesuai dengan pidato yang disampaikan oleh Netanyahu untuk memberikan keamanan bagi Israel dan wilayah Timur Tengah solusinya satu Hamas harus dimusnahkan. Dan tidak boleh ada negara manapun yang menghalangi ini. Bahkan sebuah ancaman yang sangat-sangat keras yang disampaikan oleh Netanyahu negara-negara yang menghalangi Israel untuk memenangkan pertarungan ini maka harus berhati-hati. Israel tidak segan-segan akan menyerang mereka. Makanya kawan-kawan ya hati-hati ya dengan negara Konoha ini yang rupanya ikut campur dan ingin menggagalkan Israel untuk memusnahkan Hamas. Dan poin Israel jelas bahwa fokus serangan mereka adalah kepada Hamas bukan masyarakat sipil. Sehingga Israel itu berusaha dengan keras untuk mengamankan masyarakat sipil. Cuman masyarakat sipil ini entahlah kawan-kawannya apakah memang mereka disandra oleh Hamas atau memang mereka ini pro-Hamas mereka tidak banyak diantara mereka yang tidak mau mengungsi. Dan resikonya itu resikonya adalah kalau mereka tidak mau mengungsi atau tidak mau diamankan oleh Israel di tempat yang telah disediakan maka resikonya adalah mereka akan ikut tewas bersama dengan antara-antara Hamas. Dan rupanya itulah ya yang membuat Israel saat ini sedang fokus. Israel tidak terlalu fokus dengan Iran. Iran itu baru dikasih senjata kecil saja itu Iran sudah sudah takut. Iran sudah gementar. Bahkan Iran sampai menarik pasukannya itu untuk keluar dari Syria. Karena kalau dia tidak menarik pasukannya keluar dari Syria maka satu persatu pasukannya akan tewas di sana. Satu persatu jenderalnya akan tewas di sana. atau persatu Israel akan menghabisi mereka. walaupun Iran ngotot katanya ingin memusnahkan Israel ya Israel itu ya sepertinya sama sekali tidak takut. Sama sekali tidak takut. Terima kasih teman-teman saudara sudah menonton video ini dari awal bertingas sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadi saudara-saudara itulah yang terjadi bagi mereka yang ikut campur dalam penyerangan ataupun menyerang orang Israel. Kita tahu Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan bangsa yang kuat dan mereka dikaruniai Tuhan untuk hal berperang dan tidak terkalahkan. Itu sebabnya khususnya kita warga negara Republik Indonesia mari kita jangan ikut campur dalam hal ini. Karena bangsa ini tidak terkalahkan mereka adalah pilihan Tuhan mereka sudah diberkati oleh Tuhan. jangan kita ikut campur untuk mengganggu mereka tapi biarlah kita mengurus bangsa kita Indonesia sehingga bangsa ini semakin baik. Yang mana kita tahu di dalam bangsa Indonesia masih banyak korupsi itulah perlu kita berantas bahkan masih banyak terorisme itulah perlu kita berantas bahkan masih banyak orang-orang yang memberontak kepada pemimpin-pemimpin di negeri kita Indonesia itulah yang perlu kita perangin. Jadi mari kita lihat keadaan bangsa kita jangan kita ikut campur biarlah itu menjadi urusan mereka semua dan jangan lupa kita doakan bangsa ini supaya bangsa ini diberkati Tuhan dan supaya berkat Abraham boleh turun atas kita karena bangsa ini telah diberkati Tuhan ala kita kita